setiap ya Rotet ke atas atau kebawah dia harus dapetin kill tambahan juga dari rek execute karinya udah untuk umbo-kombonya yaps jadi lumayan enak sebetulnya dan Oke kita sudah mulai dari match kedua kita antara evos melawan the Prime we are mbak ada ngomong luminar nggak mau ketemu mantan tim luminar nggak mau lawan mantan tim itu dia makanya gue bingung dia nggak mau ketemu the Prime ya mantan tim ya dan kita bakal lihat apakah dikasih buffnya sendiri usai tutup perih banget aduh kayak sesel tapi karinya ditinggal sendiri di bawah nggak seperti kemarin ya enggak ya enggak kalau kemarin unik dah pokoknya kemarin dah permainan dari evos dah masih ditunggu sama rek tapi mengamankan buff dulu dari Hayabusa nya udah datang ke top lane ternyata hanya hanya untuk first wave doang ya tadi dari akhirnya pindah tapi langsung bareng lagi sama karinya makanya tadi si reknya ngumpet gitu nggak nggak mau bermain dengan agresif banget soalnya ya dan hitlen kembali langsung ngambil minion dulu kamu terlalu terburu-buru untuk mempersiapkan gold buff sepertinya sampai di bottom lane sudah mulai inisiasi karak gold buff dari the Prime bakal diberikan ke arah Hayabusa dulu udah diambil udah berhasil di retri ya oke jadi top wah ini serius nih dua gold buff nih diamani sama the Prime nih woi gila agak sedikit terlambat dari Lunox padahal udah deket loh udah deket ya tadi dua gold buff ya berhasil diamankan sama the Prime ini awal yang bagus sebenarnya ini untuk the Prime Cosmic Vision coba buat nyolong satu janggo dari raknya juga Oh ini baru coba untuk mengambil bah mungkin apa dilepas dulu soalnya ada tahu juga kalau misalkan dia maksain buff di awal makan waktunya cukup lama jadi dia memilih untuk minion dulu yang lebih cepat dan nanti kalau kosong baru diambil bahwa dimasuk with id-id-id-id-id-id-id-id-id-id-id-id weh falling star moon keluar dari karakang babi oh masih ada one order chaosnya udah keluar weh tolsan ponder keluar dan berhasil dapetin kill juga karo tamu eh karo grok ya satu hero yang tumbang kuat shadow masih bisa mundur nyolot nyolot itu besok kayak gitu udah pasti nyolot doang kuat shadow shuriken mundur weh penalti zone nggak kena ya kan awas Dilan berbahaya mountainside lagi kang babi berani banget gue sama-sama lompat awas masku terlalu berani nge-diving ya Hai ayah busa sendiri busa oce doki berhasil dapetin kilga karakang babi suriknya keluar bermain aku cedokang babi masih bisa nge-heal holly star moon buset dapetin dua kill sekaligus dari groknya masih bisa sustain ya ya dua bigornya untuk masih bisa selamat loh reks sumpah sih lebarnya nggak kurang men posisinya bagus banget ini orang pada tadi dari akan babi juga bagus hilirnya sih dia ngapain itu ngeselin banget dimana dia udah sekarat nih tinggal sedikit lagi tapi dia tiba-tiba nge-heal darahnya nambah lagi nembak lagi gitu kan buying time lagi tapi tertentu bersinaman yang sama deprem ini bener-bener awal yang bagus buat deprem sebenarnya Hai ef dan dari one levelnya agak sedikit tertinggal ya karena udah level lima kebanyakan level lima dari saya rotasi-rotasinya kurang bagus tadi kayak dia telat ke gold buff gitu kan ya itu yang ngebuatnya ketinggalan level sedangkan tadi taruhnya juga bersinaman sama deprem ya dan dari segi netro tapi enggak tertinggal terlalu jauh fc sport hanya hanya berbeda tipis Hai sementara bottomline gold buff coba untuk diinisiasi lagi tapi kali ini enggak bakal free seharusnya makan dari reks sudah datang uh ada kang babi di sana Iya dilepar spinning like will dulu hati-hati toson ponder hurikandes langsung ngejepit posisi satu hero orang nggak bisa kabur lagi mini ampuri juga udah keluar masih dapet tingkil karahaya busa tapi akhir pun tumbang tamus dari dia dari di siapa sih maskus Oh maskus ya dia nggak kalau nggak bisa dikil juga karena emang darahnya masih lumayan sudah datang dari Allah gila udah dateng ya tadi setelah ya God buffnya masih coba diambil dulu Hai Wadi ini bakal dirusuin enggak bakal kasih free aja wah langsung di reset lagi kali ini w3 call di depan muka dari maskus buset kang babi nyolot parah ini gabung gua Minion furinya har belum belum ready seharusnya karena baru kepake sempat dinaikin juga di cooldownnya ya sempat kena balancing kena nerf lah lebih tepatnya masih belum rotasi seperti dari one masih fokus dulu ketinggalan level sih jadi dia mau coba ngambil janggal-janggal dulu cari experience dulu blendare kena toson ponder flicker cabut dari Dilan eksekusi strike nggak kena ya cuma karena sekali doang tapi toretar berhasil diambil Oh God bahwa bakal coba di setup udah ada field dan juga maskus udah siap buat ngeberantemin dari goldbuff nya udah masuk VL VL mau coba untuk reset eh walcharts bagus banget dari VL berhasil dapetin goldbuff nya mundur terlebih dahulu dari maskus flicker minoang furi keluar tapi nggak ada follow-up lebih lanjut di kena samsung menjepit satu hero harus tumpang kali ini dari VL nggak bisa berbuat banyak tapi Dilan juga offside final season sempat keluar tapi lu lihat track yang free di belakang sangat gantai banget ya bahkan darahnya tidak berkurang ya darahnya bagus dari red dan kali ini berhasil mengungguli dari network evos walaupun tadi sempat dari Minion furi tidak ada follow-up follow-up Aura tahu-tahu ada di situ gitu kan terlalu jauh seperti yang melakukan buying time-nya ya udah tapi nice lah ya tapi banyak sekali core yang mengejar dia dan ya lumayan gitu kan jadi nggak farming bakal coba untuk rusuh di-buff mungkin Bajan Ausen Fonder Petri Furi Kandens menjepit langsung kali ini Rek masih free hit bisa diacak-acak dan harus tumbang dari maskus minuang furi keluar waduh datang lagi dari tadi seladilang walcharts kabur tapi tidak bisa berhasil di-kill oleh one red style mundur dulu dua kill lagi ya nggak berhasil menahan posisi dari The Prime sumpah Rek darahnya nggak kurang loh gila bener nih orang sedang loh sadis tuh red di mid bakal eh hilang ya dia bakal coba ngambil turtle dulu karena udah ada Aura juga yang mau siap nge-backup eh kuat shadow masih coba untuk mengejar tapi mundur dulu karena dia udah nerima damage yang cukup banyak langsung set up karena turtle order chaos dari one biar cepet turtle-nya turtle langsung dikasih aja buffnya Oh enggak karena Rek ternyata ya Rek yang dikasih ini buffnya untuk lebih cepat lagi dari farming ini kalau kita lihat dari Minotaur juga tadi bermain dengan kursi helmet pijok mencari DPS 35.000 viewer seperti biasa pendukung Ivo sangat ramai sekali jangan lupa buat di subscribe channel YouTube kita thank you banget tapi masuk sudah datang informanya nyala eh tapi di belakang menjepit dari kandeskara hai busa tapi di sini Rek fokus dulu karena maskus minuang furi keluar coba di-dive coba buat dapetin double kill sepertinya sekali dari e-force coba buat lari dari maskus tidak bisa Boy tetap harus tumbang double kill berhasil diamankan oleh Rek ngeini Rek darahnya nggak kurang Boy nge-logis bener Oh Aura buying time dulu ya Bloodlust X sudah jadi dari Dilan di depan sudah ada Kang Babi Dilan ini level-nya pada ketinggalan sih level 9 Esmeraldornya pun masih level 8 gitu Iya dari network agak ketinggalan dari levelnya juga lumayan ketinggalan tadi dari awal udah bagus ya pergerakan dari The Prime ya dari The Prime sebenarnya dia udah bagus tapi sayangnya ketika masuk ke mulai ke menit 5 tadi inisiasi dari Evos mulai on point dan dari The Prime mulai acak-acakan posisioningnya berantakan gitu kan satu-satu diambilin dan bottom line Dilan coba untuk ditahan dulu execution strike awas perih banget Aura buset hampir setengah bar ah dateng Bajan nggak bisa kemana-mana penaltison sempat keluar dari Dilan coba buat kabur Flicker keluar ada kari dari Rek di belakang berhasil dapet tinggi kill Klamit Ripper sudah jadi untuk red style Tureth harus hancur langsung coba nyolongin buffnya lagi nggak mau dikasih wah ini bener-bener nggak dikasih jungle dulu ini gila Medi The Prime nih Reksi kacauan berbeda 6000 dari tujuh menit match yang udah berjalan kali ini hati-hati maskus nggak boleh terlalu depan juga cuma ngambil Tureth dulu Iya coba digangguin maskusnya di sebelah kiri sudah ada Akay dari Bajan siap melakukan inisiasi wih sakit banget Rek wah ini bisa di kill sih maskus mundur dulu waduh maskus pun tumbang kali ini Astagh pobol untuk Rek walaupun mengeluarkan Minion Furi it's oke ya dia dapetin satu kill juga karena maskus bakal mau nuju ke top lane sepertinya untuk dapetin Tureth lagi nggak ada mau nusuk tengah mau nusuk tengah biarin di top lane itu diurus sama Minionnya aja awas Aura bergabung kali ini Aura udah ikutan karena dia udah mau dia tahu bahwa Ivas nih mau coba ngambil langsung Tureth ketiganya jadi mau nggak mau harus full team gitu ya dan berhasil diambil wew udah kandang sekarang via buset bentaran monster kill penalti zone keluar tapi dia juga bakal tumuh kali di tangan one shadow kill dari Hayabusa masih bisa kuat shadow cabut oh no hati-hati Bajan terlalu agresif sepertinya Bajan sakit Bajan satu hit lagi tuh terlalu agresif ya dan harus mundur dulu ambil Tureth di top lane dulu mencari kepastian juga evos wreck wah langsung ngambil Lord ya ini bukan menjadi Lord yang lama sih ada one ada carry ada wreck buset cepet banget ini mah iya dia punya spam chaos assault ada kari juga gitu kan oh gila lifetirnya cepet banget berkurang-berkurang ini coba lihat dari item DHS dia ya oh enggak endless battle bloodlust X oke oke ini masih belum satu item kebanggaan dari wreck ya corrosion side ya belum jadi eh order chaos keluar shadow kill lagi coba buat buying time udah datang dari aura tidak bisa kabur lagi dari Iqbal mau kemana dan harus tumbang di tangan lapu-lapu ya dan satu hero satu core penting yang harus tumbang sebelum terjadinya class ya ini cukup berbahaya sebenarnya untuk the prime hati-hati Tureth di atas memang masih ada Lordnya masuk lewat ke tengah wih 42.000 yang mampir eh awas kang babi wusset maju lagi dari bajar Nurikandes masih dapetin satu hero maskus yang kali ini tumbang langsung fokus ke kristal seperti dari evos wawancar pinati so sempet keluar tapi tetap via cuma bubaikan tapi nggak bisa wreck terlalu pedih di sini dilapun bakal tumbang minofuri keluar dan bayi-bayi disang game pertama berhasil menggunakan oleh evos e-sports gila ini terlalu complang banget perbedaannya saya sumpah dari networknya dari akilnya The Prime bener-bener di acak-acak sama evos sumpah gila men gue suka banget sama wreck kali ini di jam ini bener-bener darahnya tuh nggak berkurang Lim gila masalah pertama dari selamat menikmati 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 selamat menikmati